assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah ini saya akan coba membuat untuk tes zener ini atas permintahan bank teguh kemudian yang ditanyakan lagi Apakah bisa diganti dengan transistor bisa-bisa kalian lihat di video saya transistor sebagai pembatas arus yang penting rangkaian ini menjadikan sumber arus baterai ini dan besarnya tegangan baterai tergantung besarnya HP atau LED yang akan kita ukur karena sekarang saya ingin membuat tes zener jadi tergantung besar zener jadi bila inputnya kalian menggunakan 12 volt maka zener yang dapat diukur maksimum 9 volt 12 juga sudah tidak bisa paham ya Bro jadi menggunakan sumber apa saja bisa kemudian atas permintaan cahaya meminta skemanya walaupun sederhana Oke sebelum saya membuat zener saya perlihatkan dahulu Oh ya sebelumnya belum lihat video membuat ini bisa kalian lihat videonya disini Oke kita lihat skematiknya Oke skematiknya seperti ini untuk tester LED atau HPL ini berlaku untuk semua tipe LED maupun HPL tegangan inputnya maksimum 25 volt karena maksimum regulator 7805 25 volt jadi dengan menggunakan tegangan 25 volt kalian bisa mengukur LED atau HPL yang tegangan kerjanya maksimum 24 volt paham ya Bro kemudian ini voltmeter digital kalian pilih yang tiga kabel ini positif input tegangan volt ini negatif input voltmeter dan ini pengukur dalam praktek ini warna kuning kemudian untuk tes red arus maksimumnya saya atur di 20 miliampere agar semua led dapat kita ukur mulai dari led yang terkecil sampai yang terbesar dan perhitungannya rumusnya tegangan regulator dibagi imax karena imax karena imax nya 20 miliampere kalian perhatikan hitungannya 250 yang ada di pasaran 270 Ohm jadi saya gunakan 270 Ohm paham ya Bro tidak ada lagi oke kemudian untuk zainernya sama hanya arusnya aja saya diperlihatkan gambarnya seperti ini saya buat tanpa meter digital jadi saya menggunakan meter biasa saja Hai persis sama hanya arusnya saya atur imax 10 miliampere dan rumusnya seperti ini kalian bisa baca Hai ke kita ke praktek saja Hai ke akan saya terangkan kembali jadi yang akan saya buat untuk tes jenner sebetulnya sama tinggal kalian ganti saja R ini tapi saya akan praktek tanpa meter ini jadi saya menggunakan meter umum saja yang biasa kita gunakan Hai kecet rangkan sedikit masalah jenner Hai lambangnya seperti ini jenner Hai biasanya dalam pengecekan kita tambah resistor kemudian ini catunya Hai kalian perhatikan ini arus jenner Hai kenapa saya menggunakan izet dalam pengecekan ini izet maks sekitar 10 miliampere Hai karena jenner misalkan disini kita menggunakan jenner 5,1 volt Hai jadi bila arus yang mengalir di bawah 10 miliampere tentunya masih mengikuti ini tegangan sumber jadi pada saat mendekati 5,1 arus baru mengalir tapi masih di bawah 5,1 dia akan tepat di bawah Hai tegangan disini vo akan tepat 5,1 volt pada saat izet 10 miliampere sampai disini paham ya bro kemudian bila izet lebih besar dari 10 ampere dia juga akan naik walaupun sedikit misalkan akan naik 5,1 1 atau 5,1 tiga yang jelas tegangan akan bertambah besar walaupun sedikit linier terhadap kenaikan arus izet ini paham ya bro jadi arus izet maksimum dalam pengetesan jenner maksimum kalau bisa bukan maksimum tepat di 10 miliampere paham ya bro oke saya akan rangkai tanpa meter jadi saya buat saja baru saya menggunakan 7805 pin-pinnya kalian perhatikan lihat gambarnya dan ini resistor 560 ohm agar izetnya 10 miliampere oke saya rapikan dahulu oke resistor 560 ohm saya solder di output kemudian di pin 2 di tegangan referensinya oke karena saya akan menggunakan power supply bukan menggunakan baterai saya menggunakan jack tegangan saja seperti ini jangan sampai terbalik oke saya pasang dahulu nanti saya putar ini oke saya pasang seperti ini saja kemudian saya beri kabel jack outputnya penyepit kemudian penyepit negatifnya oke sudah penyepit negatifnya oke agar tidak tertarik-tarik saya beli rem sedikit disini oke sudah selesai kalian perhatikan pin 1 dapat input pin 2 dapat resistor ini nilainya tadi 560 ohm kemudian pin 3 dapat resistor 560 ohm kemudian outputnya di pin 2 masuk ke jack untuk mengecek dan satunya lagi jack ground oke sebelum kalian coba bila kalian menggunakan seperti ini harus kalian cek dahulu apakah sambungannya benar terutama karena bila salah pasti akan rusak positif ini harus bunyi ke negatifnya tidak benar yang negatif bunyi yang di positifnya tidak bagus oke mantap untuk mencobanya ini sama dengan tes led kita coba pakai led dahulu untuk mengetahui besar arusnya oke saya menggunakan tegangan 12 volt saja oke saya coba ini 10 ampere ini positif ini negatif mantap bro oke kemudian saya cek arusnya di 200 mili saja oke akan saya cek kalian perhatikan besar arusnya arusnya 10 12 masih di atas tapi tidak apa-apa beda sedikit nanti tapi yang benar harusnya 10 mili ampere oke mudah kan bro akan saya cari zainernya dahulu oke saya punya 2 zainer 5,1 dengan 6,8 kemudian dioda oke kita coba dioda biasa dahulu saya pasang limiter pengukur tegangan ini anoda ini anoda katoda kalian perhatikan jadi anodanya di positif ini dioda biasa 0,6 oke bila kita balik ini harusnya maksimum tegangannya negatifnya tetap ya benar 12 volt ini dioda biasa bro oke sekarang kita coba zainer ini 5,1 atau 6,8 jangan sampai terbalik ini anoda katoda anoda negatif katoda positif kita lihat ini 5,1 volt kemudian satunya lagi ingat bro anoda katoda oke benar 6,8 beda sedikit tidak kepal biasanya sampai 7 volt kemudian akan saya coba balik bila saya balik pemasangannya ininya tetap yang positif positif biasanya ini harusnya 0,6 kita coba saja ya benar 0,8 jadi seperti dioda biasa bila terbalik oke bro mantap dan paham oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati